Intro Tanggal 22 Juni 1941 Seperti yang kita ketahui bersama Jerman telah menyerang Soviet melalui operasi Barbosa Pertempuran Ratsa Iniai terjadi pada hari berikutnya Yaitu tanggal 23 Juni sampai 27 Juni 1941 Setelah peluncuran operasi Barbosa Pasukan Jerman berhasil menghancurkan banyak pertahanan Soviet Dan menembus ratusan kilometer ke wilayah Soviet Dalam keadaan putus asa ini Tentara Soviet mencoba sekuat tenaga untuk menghentikan dan menahan kemajuan nasi Sehingga memberi negara lebih banyak waktu untuk mengatur pertahanan yang tepat Dalam salah satu tindakan hero di dekat kota Ratsa Iniai Di Lidhwania Tengah Satu tank berat Soviet tipe Kavi Naikat menahan ribuan tentara Jerman Dalam jarak yang cukup jauh selama hampir 24 jam Pada tanggal 23 Juni Camp Group von Sekendorf dari Divisi Panzer ke-6 Yang terdiri dari Infantri Bermotor Resimen Panzer Gennadier ke-114 Petalion Panzer 57 Satu kompi Batalon Panzer Jagger 41 Dan Batalon Sepeda Motor 6 Dihadang oleh Divisi Tank ke-2 Diri Korf Mekanis ke-3 Soviet Didekat Skowdville, Lithuania Di tempat ini untuk pertama kalinya Jerman dipertemukan dengan Kavi Tank Monter Rusia ini tidak membanding tembak dari jarak jauh Tank Jerman mampu menghancurkan tank ini Namun jika menembaknya dalam jarak 10 hingga 20 meter Tindakan yang sulit dan beresiko tinggi Divisi Panzer ke-6 Jerman dan Divisi Tank ke-2 Soviet Terlibat pertempuran sengit untuk mempertahankan kota Ratsa Iniai Pada 24 Juni Ketika pertempuran utama terjadi di timur kota Konvoi kendaraan Jerman dicegat oleh satu tank Soviet Didekat sungai Dubisa 5 km Untara kota Ratsa Iniai Tank ini memotong jalan menghubung Antara Ratsa Iniai dan Siluva 12 truk Jerman yang sedang mengirim logistik Dihancurkan oleh Kavi tersebut Kendaraan yang hancur terbakar Menumpuk di jalan dan membuat macet lalu lintas Juga memblokin jalur suplai Divisi Labis Bajagrup Tentara Utara Jerman Hal ini memancing kemarahan kumanda Jerman Yang segera mengirim pasukan ke daerah tersebut Tank Kavi Soviet berhenti tepat di tengah jalan Dan menumpukan pergerakan hampir 5.000 orang Mustahil berkeliling sekitar tank Karena rawa ada di mana Kami tidak bisa mendapatkan amunisi Atau mengevakuasi korban kami Mereka sekarang Lapor seorang komandan Jerman saat itu General Erhard Raus Mereka besar dan menginginkan agar Kavi tersebut Secepatnya disinggirkan Jerman mencoba menghancurkan tank Soviet Dengan penjata di tank 50mm Namun gagal Justru tembakan balik Kavi Memusnahkan senjata sentafrunya Jerman menerjunkan Witsar 105mm Yang lebih kuas Tapi itu juga tidak berhasil Akhirnya Jerman memutuskan Untuk menunggu hari gelap Dalam kegelapan malam Prajurit Jerman mengalibari Dan mendekati tank Dua bahan berledak Ditetakkan di roda rantai Dan jatah Namun Meledakan itu bahkan Tidak meninggalkan koresan Pada tank Kavi Dalam 25 Juni Jerman menerjunkan Jatah anti udara 88mm VLAG Saat itu Jerman mensimulasikan Serangan ke banyak arah Sepanjang 50p 35T Diperintahkan Untuk mengganggu konsentrasi Kuru Kavi Guna mengalihkan perhatian Secara diam-diam VLAG 88mm Bergerak lalu menembaknya Petubu berbaka ditembakkan Untuk melumpukan Kavi Dalam serangannya yang ketiga Akhirnya peluru menembus Lapisan baca tank Tank Kavi berhenti Dan tidak bergerak Kembali Seorang prajurit Jerman Yang masih penasaran Mendekati tank Dan meledakan keranat Hingga pintu palka terbuka Dilihatnya Semua orang telah tewas Di dalam tank Kavi Tentara Jerman Mengeluarkan nama yat Dari tank Soviet Yang terbakar Lima Diidentifikasi Sebagai kru Dan satu orang Tidak dikenal Gagum dengan keberanian Para prajurit Soviet Pasukan Jerman Menguburkan mereka Dengan segala hormat Dan upacara Banyak yang berkesimpulan Bahwa kru Kavi tewas Bukan karena VLAG 88 Namun oleh Lendakan grenad Yang dilebarkan Seorang prajurit Jerman Ketika kota Rasa ini Telah direbut Jerman Tank tersebut Sempat didarik Di dalam kota Setelah peristiwa itu Jerman memiliki Pengetahuan Bagaimana caranya Menghancurkan Tank Kavi Tidak diketahui Secara pasti Mengapa kru Kavi Begitu negat Menghadang Pasukan Jerman Menurut sejarawan Maxim Volomit Tank Kavi Terbesar dari Induk pasukan Dan secara tidak sengaja Bertemu musuh Tank kehabisan Bahan bakar Dan akhirnya Terpaksa harus berhenti Sebenarnya Kru memiliki Kesempatan Untuk meninggalkan Tank Bersembunyi di hutan Dan mencoba Menerobos Kerekan-rekan mereka Namun mereka Memilih untuk Tetap tinggal Dan berjuang Sampai akhir yang baik Ujar jarawan Maxim Volomit Menurut penduduk Setempat Tank itu Tiba sehari sebelumnya Pada tanggal 23 Juni Tank melaju Kepersimpangan Berhenti dan Tidak bergerak Sepanjang malam Pada tahun 1965 Sisa-sisa Kru tank Dikali dan Dikuburkan kembali Di pemakaman militer Soviet Di Raseniai Patunisan itu Bertuliskan Yersov VE 96 VA Seorang Perjuang dengan Inisial SH NA Dan Tiga Perjuang Tidak dikenal Tentara Jerman Memiliki pengetahuan Tentara Jerman Memiliki pengetahuan tentang banyak perlota lapis baja Soviet Sebelum berang Namun Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang tank Kavi Dan tentu saja Menjadi kejutan bagi Pekmat Tank-tank utama Jerman pada waktu itu Seperti Panzer 3 dan 4 Panzer 35T Dan Panzer 38T Bukan tandingan Kavi Soviet Rumor tentang monster lapis baja ini Membuat kami takut Informasi tentang ukuran dan kekebalan mereka Membuat kami menganggap mereka sebagai penteng yang tidak bisa dihancurkan Kata seorang mantan Tentara Jerman Faktanya Kavi masih jauh dari ideal Meskipun terlindungi dengan baik dan dipersenjatai dengan baik Kavi sering logok dan membutuhkan perbaikan secara permanen Ada sedikit kebingungan akan jenis tank yang digunakan oleh pejuang Soviet Yaitu Kavi 1 atau Kavi 2 Namun jika kita melihat pelat peringatan Itu adalah Kavi 1 Hal itu diguatkan oleh dokumentasi foto dan video Juga diguatkan oleh penelitian sejarawan yang khusus meneliti pertempuran tersebut Dan sempat mempunyai saksi pertempuran tersebut Yang mengkonfirmasi foto dokumentasi Kavi 1 Namun tidak sedikit yang tetap peryakinan bahwa tank tersebut adalah Kavi 2 Ya pada intinya Monter Afrasenai adalah tank Kavi Bukan T, bukan IS, apalagi M3 Stual Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!